Shalom salam sukacita rendungan malam seiman berjudul Hukum ke-9 Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu keluaran 20 ayat 16 Ada yang mengatakan sudah jelas sangat mungkin untuk tidak membunuh atau tidak berzinak atau tidak mencuri namun sangat sukar bagi seseorang untuk tidak berdusta akan tetapi bagi seorang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus dan mendapatkan kasih karunet Tuhan sudah selayaknya memiliki kebenaran Allah sehingga kehidupannya dinyatakan dengan penurutan sepenuhnya kepada hukum Tuhan termasuk tidak berdusta. Nah apakah yang dimaksudkan dengan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu? Alan Jewight menuliskan di dalam buku Patrick and Prophet halaman 309 bahwa perkataan bohong di dalam segala bentuk maupun usaha atau maksud untuk menipu tetangga kita tercakup dalam hukum ini. Satu rencana untuk menipu adalah juga termasuk kepada dusta. Oleh satu lirikan mata, satu gerak tangan, satu gerak gambaran wajah, satu dusta bisa diadakan dengan secara mantap sama seperti seolah-olah diucapkan dengan kata-kata. Segala pernyataan yang berlebihan yang disengaja, setiap pernyataan yang tidak langsung yang dimaksudkan untuk memberikan kesan yang salah dan dibesar-besarkan bahkan pernyataan yang diucapkan sedemikian rupa sehingga akan memberikan kesan yang salah semuanya ini termasuk berdusta. Hukum ini melarang setiap usaha untuk merusak nama baik daripada tetangga kita oleh penampilan yang salah atau sangkaan yang jahat ataupun oleh laporan yang palsu atau membawa-bawa berita yang tidak benar. Bahkan menyembunyikan kebenaran dengan sengaja oleh mana orang lain akan dirugikan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap hukum yang kesembilan ini. Untuk berulang kali, Alkitab menyebutkan agar jangan membohong. Misalnya, Imamat 19 ayat 16 menuliskan, janganlah engkau pergikian kemari menyebarkan fitnah diantara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Alkitab juga menjelaskan bahaya dari menjadi saksi dusta. Misalnya, Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Berbohong sungguh merupakan suatu tanda dari orang berdosa. Amsal 17 ayat 4 mengatakan, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telingat pada lidah yang mencelakakan. Karena itu sudah selayaknya umat Tuhan mempunyai kejujuran dalam segala hal, termasuk menghindarkan diri dalam dusta, dalam bentuk apapun. Kiranya itu akan menjadi kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.